Harimau di kebun binatang Bronx, New York, baru-baru ini dinyatakan positif COVID-19. Mengejutkan pakar kedokteran hewan di Amerika Serikat karena merupakan pertama kalinya tercatatnya penularan virus corona dari manusia ke binatang. Diikuti sakitnya binatang tersebut dengan gejala-gejala COVID-19. Pada sebulan sebulan, empat tigre dan tiga lion telah mengembangkan kebun, ada yang mengembangkan, ada yang mengembangkan, ada yang mengembangkan, dan mereka tidak serius sakit, tapi Nadia tidak mengembangkan seperti yang kita ingin, jadi kami menestetisinya untuk test diagnostik. Peneliti di Tiongkok sebelumnya pernah menemukan bahwa virus corona memang bisa ditularkan dari manusia ke kucing peliharaan mereka. Penularan seperti inilah yang diduga juga terjadi pada harimau dan singa di kebun binatang Bronx, yang diduga tertular oleh petugas yang merawat mereka di saat kebun binatang sendiri tutup sebagai langkah pembatasan sosial. Pusat Pengendalian Penyakit Nular Amerika Serikat, CDC, terus memantau apakah kucing dan anjing bisa tertular dari pemilik mereka. Rekomendasi yang mereka berikan sejauh ini, tak ada bukti bahwa COVID-19 bisa menular dari kucing ke manusia. Sementara bagi orang yang positif atau baru terduga COVID-19, CDC menyarankan titipkan hewan kesayangan ke orang lain. Atau bila tidak bisa dititipkan, batasi interaksi, termasuk mengelus atau dijilat anjing atau kucing kesayangan, lalu cuci tangan setelah selesai berinteraksi. Tapi perkembangan di kebun binatang Bronx ini memunculkan pertanyaan, mengapa seekor harimau bisa begitu cepat mendapatkan tes COVID-19, sementara manusia harus menunggu atau bahkan ditolak? Jawabannya menurut kalangan medis, ternyata karena proses tes dan juga pengujian di laboratorium berbeda untuk manusia dengan untuk satwa. Sehingga tes yang dilakukan atas Nadia ini tidak mengurangi sama sekali stok tes untuk manusia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selamat malam.